Ya, saudara menumbuhkan kepedulian sosial perlu dikembangkan bagi para siswa sekolah untuk menunjang skill non-akademik. Hal inilah yang dilakukan oleh Padan Pendidikan Kristen BPK Penabur yang menggelar program Spirit of Adventure untuk memberikan pengalaman pengabdian masyarakat bagi para siswanya. Mari silakan untuk duduk. Sejak dilaksanakan pertama kali di tahun 2019, program ini memiliki daya tarik bagi peserta didik dan menjadi perhatian orang tua. Tidak hanya menikmati keindahan alam di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, para peserta melakukan kegiatan sosial untuk membantu Yayasan Baitani Tengger, sebuah sekolah yang mengembangkan kearifan lokal. Mereka membantu sekolah setempat dalam menunjang proses pembelajaran seperti menyediakan sumber air bersih bagi sekolah, menyampul buku dan membersihkan perpustakaan, hingga kegiatan memasak yang dilakukan bersama-sama dengan siswa sekolah SMP Kristen Baitani. Sangat senang untuk mengikuti program ini, karena di sini kita bisa belajar untuk sama-sama mengasihi satu sama lain dan bekerja sama satu sama lain untuk bisa bersama-sama menciptakan hal yang baru untuk bisa dimanfaatkan bersama-sama. Pengalaman ini diharapkan dapat lebih mengasah kepekaian siswa untuk lebih peduli terhadap sesama. Kami di BPK Penabur itu dari sepenjak usia dini ya. Kami selain pendidikan, selain bidang akademis, kami juga mengharapkan mereka bisa berkembang dalam bidang non-akademis. Dan salah satu tagline dalam pendidikan kami adalah share with society. Share with society itu artinya sepenjak dini kami menanamkan mereka agar supaya mereka paham kemajemukan, agar mereka juga bisa menerima keberagaman dan yang lebih penting memiliki kepedulian sosial. Sangat bermanfaat saya kira, karena sejak sekarang SMP itu sudah diajari tentang sosial, tentang bagaimana melihat dengan masyarakat, apa itu, terus berlatih ini di ladang juga dia, itu nanti buat pribadinya sendiri nanti. Itu sangat bermanfaat buat mereka. Dari Pasuruan Jawa Timur, Tim Liputan TVRI melaporkan.